Sering proses penyidikan di kepolisian yang sudah menetapkan enam tersangka di saat yang sama Tim Gabungan Independen Pencari Fakta juga bekerja untuk merangkai fakta atas tragedikan juruhan Sejauh mana fakta-fakta yang telah dikantongi oleh tim yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD tersebut Sudah bersama dengan kami Menteri Pemuda dan Oahraga Zainuddin Amali Pak Menteri selamat malam Saya enggak bisa ngomong, selamat malam Ya, Pak Menteri enam tersangka tragedikan juruhan sudah ditapkan oleh kepolisian Salah satunya adalah Direktur Utama PT LIB Tanggapannya bagaimana Pak Menteri? Ya, saya kira kan ini adalah proses hukum ya Yang apa namanya, semua kita harus bisa menerima Dan tentu ini masih berjalan Apa yang dilakukan oleh kepolisian itu sesuai dengan arahan Pak Presiden sejak awal Bahwa Pak Presiden meminta untuk pengusutan secara tuntas terhadap tragedikan juruhan ini Jadi saya kira apa yang oleh kepolisian kita hormati Dan siapapun kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka tentu bisa menjalani proses hukum ini Dan pasti ada proses selanjutnya dan asas peran juga tak besar ya Kira-kira begitu Nanti kan akan dibuktikannya di pengadilan ya kan Ya, Pak Menteri materi apa saja yang sudah dikantong oleh TGIPF untuk mengusut tragedikan juruhan ini? Ya, jadi saya baru pertama ya ikut rapat dalam tim itu Dan ketika malam itu Pak Ketua, Pak Mahfud, Menko Peluka menyampaikan Nanti untuk sehari-harinya tim ini akan bekerja di bawah koordinasi Pak Sekretaris Tim Ya, Pak Nur Sedangkan untuk Pak Mahfud sebagai Ketua dan saya sebagai Wakil Ketua Tentu kita ada kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tanggung jawab kita Baik sebagai Menko Peluka maupun sebagai Menpora Itu kita sejalankan dan saya belum dapat update lagi Karena yang jalan adalah teman-teman yang non apa namanya Yang tidak dikabinasi itu jadi benar-benar ini independen ya Jadi saya belum dapat update yang terakhir Pak Menteri ada dorongan dari sebagian masyarakat yang meminta PSSI juga ikut bertanggung jawab dalam kasus ini Dan bahkan sudah ada petisi hingga 15 ribu setidaknya meminta Ketua PSSI untuk mundur Nah, jadi tanggapan dari Pak Menteri seperti apa? Ya, tentu sebagai opini yang muncul dari masyarakat Itu sesuatu yang sah-sah saja ya Tentu tidak mungkin kita melarang orang untuk menyampaikan pendapatnya Tetapi kami dalam posisi sebagai pemerintah tentu tidak ingin mencampuri apa yang ada di dalam federasi Saya sejak awal mengatakan bahwa kita sangat menjaga dan sangat hati-hati betul Jangan sampai kita merespon dan responnya itu akan dianggap sebagai intervensi Dan akhirnya mengakibatkan urusan lain lagi akan muncul itu Jadi biarlah PSSI yang merespon itu Apa yang menjadi apa namanya aspirasi dari masyarakat Tetapi di sisi yang lain Bapak Presiden memberikan arahan kepada saya Pada Pak Kapolri tentu ya Untuk kita, untuk kami menangani korban Tragedi kanjuruhan ini dengan sebaik-baiknya Dan kemudian juga mereview atau melakukan evaluasi secara menyeluruh Atau secara total tentang pelaksanaan kompetisi di Indonesia Tentu tetap harus bersama-sama dengan PSSI Pemerintah dalam posisi memfasilitasi Memberikan apa namanya bantuan dan lain sebagainya Semuanya tetap harus dilakukan oleh federasi Baik, Pak Menteri kita akan tunggu nanti hasil evaluasi menyeluruh Berkaitan dengan pesepak bola nasional Terima kasih Pak Menteri telah bergaum bersama kami di Prime Time News Selamat malam Pak Menteri telah bergaum bersama kami di Prime Time News